Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...baik dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Nama saya Hadi, cekatan saya solusi untuk pemuda, remaja dan perwisata, yaitu bagaimana masyarakat menerapkan ekowisata, yang kedua pendidikan, pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dari perwisata itu sendiri. Saya memilih pendidikan dan lapangan pekerjaan karena di Lombok Utara pada khususnya pengaruh perwisata ini terhadap remaja sangat besar, baik dari sisi negatif maupun positifnya. Contoh sederhana saja, bisa kita lihat sekarang di Bangsal, banyak para pemuda-pemuda kita yang menggeserkan budayanya itu. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. di Lombok Kok sukses dalam dendam perwisata atau bisa meningkatkan dendam perwisata di Lombok Antara Kalau di dendam perwisata sosialnya yang sangat tinggi Kalau kita bisa mendapatkan uang bisa mendapatkan keluarga kita lihat ekonomi yang bisa lebih bagus Kalau kita sudah belum-belum menilai pekerjaan kita dinilai dengan uang maka ketika kita tidak mendapatkan materi yang kita kejar itu pasti kekecawaan yang muncul modisipasi belajar pasti menjadi hilang Terakhir saya berhenti di sekolah berhenti di kelas 1 SMK jurusan otomatis Alasannya berhenti sekolah apa? Alasannya berhenti sekolah orang tua yang kurang lama dan yang saya ambil bukan bidang saya Kemudian pekerjaan setelah berhenti sekolah apa? Pekerjaan saya setelah berhenti sekolah saat ini saya cuma jadi pedagang kaki lima Terima kasih Penyebab berhenti sekolah kurang diperhatikan oleh orang tua sehingga saya memilih jalan untuk menikah pekerjaan setelah menikah menjadi pembantu rumah tangga Tapi memangnya kita tidak menutup mata bahwa banyak sekali anak-anak yang di sekolah karena biaya biasanya mengapa mereka lari ke parisata karena di sana mungkin lebih menjanjikan lebih mudah mendapatkan duang Kemudian kesempatan buat orang miskin buat orang tidak mampu buat orang baik sebagainya untuk bisa mengenyam pendidikan yang baik Mungkin untuk kuliah tapi karena lebih kecil lah harapan saya untuk kuliah lebih lebih saya jadi preman atau gimana sudah yang penting santai hidupnya Keinginan saya setelah lulus sebenarnya menjadi salah satu anggota TNI atau Polri tetapi ada sebuah kendala yang di mana tak ada biaya untuk melanjutkan Akhirnya saya memilih kursus Bahasa Inggris Keinginan saya jatuh ke sana Berarti pariwisata Ya, pariwisata Ya, kebanyakan orang menang kerja baru kuliah baru dia berhasil Sebenarnya pengennya kuliah tapi kendalanya cuma biaya Yang lebih penting itu pendidikan karena kalau kita jadi orang yang berpendidikan tinggi kita akan dapat pekerjaan yang layak Itu pendidikan itu lebih penting Kita bisa mengasah skill kita Pendidikan dulu Selesaikan pendidikan dulu baru bekerja Kalau pendidikan kita sudah mumpuni ya untuk mencari pekerjaan itu pasti lebih mudah Dua komponen ini menurut saya bisa untuk saling melengkapi terutama ketika orang-orang yang ada di pendidikan itu bisa berintegrasi ke dunia kepariwisataan Kalau kita ada ilmannya kuat biar kendili Bapak budaya barat yang dia terima contohnya dari TV saja dia langsung serap gitu apalagi dia langsung melihat orang-orang barat yang datang itu berpakaian seperti apa dia pasti langsung menyerapnya dan berpilaku seperti mereka Dampak punya dari bangsa asing itu seperti narkoba Perbualan bebas Jadi perusahaan itu ya memang bisa dibilang ya gitu sudah namanya kita juga adalah perwisata Kita itu mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar kita itu Tapi kalau dia tidak mampu menyaring atau mempunyai perbudaya luar yang masuk ya otomatis tapi mudah-mudahan generasi muda lombok utara jauh lebih baik Kalau berbicara kondisi saat ini khawatir iya sangat khawatir karena banyaknya remaja yang tadi secara kependidikan atau ya pendidikan itu tidak mengenang pendidikan yang cukup kemudian tidak memiliki dasar atau basic pendidikan yang sesuai saya pikir jadi sudah ada nilai-nilai yang mulai rusak ya banyak kita saksikan sekarang hal-hal atau pindakan-pindakan kekerasan hal-hal buruk yang itu dilakukan oleh remaja jika ini kondisi ini terus berlanjut maka masa depan bangsa ada pada pertanyaan besar seperti apa bangsa kita masa depan bangsa ini ada di bunda kermaja terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih